Menjelang pembelajaran tatap muka, toko penjual perlengkapan sekolah di Pasar Cikarang, Bekasi diserbu para pembeli. Hal ini pun menjadi angin segar bagi para pedagang yang terus mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi. Seperti inilah kesibukan pedagang dan pembeli di toko perlengkapan sekolah di Pasar Cikarang, Bekasi. Pada minggu, sejumlah orang tua sibuk menyesuaikan seragam yang akan dibeli dengan ukuran badan anaknya. Di tempat terpisah, para orang tua juga sibuk memilihkan sepatu bagi anak-anaknya. Kesibukan seperti ini terjadi tiga hari terakhir seiring dengan informasi pemberlakuan sekolah tatap muka terbatas mulai tanggal 6 September. Para orang tua siswa membeli seragam baru lantaran sejak seragam tidak dipakai selama dua tahun, ternyata sudah tidak sesuai dengan tubuh sang anak yang terus berkembang. Tiga hari ini Alhamdulillah bisa beli beras. Itu ada berapa lonjakan ya Bu? Maksudnya kenaikan pembeli itu? Kenaikan ya? Yang kayak biasa gitu? Dari sebelumnya. 70% dah? 70% tiga hari ini. Banyaknya yang dicari di toko ibu apa Bu? Ini gas pack, alat sekolah. Lagi nyari seragam sekolah. Buat adik. Kamu sudah mulai masuk ini ya, tatap muka gitu? Tidak tahu loh, katanya ini. Semen, vaksin katanya suruh kakak seragam. Jadi yang dicari tadi yang dibeli apa aja? Seragam sekolah aja. Para pembeli pada umumnya membeli seragam, tas, sepatu hingga peralatan pramuka. Deddy Beben, Bekasi. Terima kasih.